Hai saat ini saya berada di Danau Galilea Danau ini disebut juga Danau Kineret atau Danau Gedesaret atau Danau Tiberias di zaman Yesus ada beberapa kota yang terkenal mengelilingi Danau ini yaitu sebut saja kota Tiberias kota Magdalah kota Gadarah Kapernaum Korasim dan Bethsaida danau ini dikenal dari beberapa kisah yang terdapat di dalam Injil seperti peristiwa menjala ikan yang ajaib dan kemudian Tuhan Yesus pernah menghardik angin taufan dan Tuhan Yesus pernah berjalan di atas danau ini saudara-saudari apa makna rohani dari peristiwa menjala ikan yang ajaib yang pernah terjadi di danau ini ada dua peristiwa mujizat yang berhubungan dengan menjala ikan di tempat ini yang pertama itu terjadi sebelum Petrus dan teman-temannya menjadi murid-murid Yesus saat itu mereka semalaman tidak mendapatkan ikan Yesus datang dan menyuruh mereka menebarkan jalan mereka dan mereka mendapatkan banyak sekali ikan hingga jalan mereka robek peristiwa ini menyarankan Petrus dan kawan-kawan bahwa Yesus adalah Tuhan dan melalui peristiwa ini Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawan untuk mengikutinya menjadi murid-muridnya Yesus berkata bahwa mereka sudah bukan lagi penjala-penjala ikan melainkan penjala-penjala manusia peristiwa yang kedua terjadi ketika Tuhan Yesus dalam kebangkitannya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau ini Tuhan Yesus dalam kebangkitannya dia menampakkan dirinya pada murid-muridnya di danau ini Tuhan Yesus mendapati mereka sedang kembali menjala ikan padahal kepada mereka Tuhan telah berkata bahwa mereka sudah bukan lagi penjala ikan melainkan telah menjadi penjala manusia peristiwa yang terjadi sama seperti yang pertama yakni mereka semalaman tidak mendapatkan ikan tetapi Yesus menyuruh mereka menebarkan jalan mereka ke kanan dan jalan mereka dimasuki oleh 153 ekor ikan peristiwa ini membawa Petrus dan kawan-kawan sadar akan hadirat Tuhan peristiwa ini membawa mereka kembali dipulihkan agar mereka menunaikan ministri untuk menjadi penjala manusia dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Petrus dan kawan-kawan yang telah dipanggil untuk menjadi pemberita Injil tetapi mereka kembali kembali kepada profesi awal mereka namun dari peristiwa ini Tuhan mau memulihkan mereka makna berikutnya mungkin kita adalah seorang pengusaha, pebisnis di dunia sekuler mungkin kita sering melihat ada banyak ikan-ikan berkat, ikan-ikan peluang di sekeliling kita tetapi ikan-ikan ini tidak masuk ke jala kehidupan kita tetapi sebaliknya mungkin kita tidak melihat ada ikan-ikan peluang dan berkat di sekeliling kita namun Tuhan dapat membuat yang tidak ada menjadi ada dia akan memberkati kita selanjutnya kita melihat bahwa dalam peristiwa yang pertama jalan mereka koyak atau robek tetapi dalam peristiwa yang kedua jalan mereka tidak koyak mengapa? karena Tuhan telah memberikan kepada mereka suatu kemampuan, kapasitas sehingga mereka dapat menampung berkat Tuhan berkat Tuhan tidak membuat mereka jatuh tetapi mereka menjadi berkat bagi orang lain yang terakhir semua yang telah menerima Yesus adalah murid-murid Tuhan semua telah menerima perintah yang sama untuk memberitakan Injil Paulus berkata, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kemudian mengapa ada 153 ekor yang masuk ke dalam jalan mereka? menurut orang sekitar sini dulu memang baru ada 153 spesies ikan yang dapat dikonsumsi itu berarti angka 153 mewakili keseluruhan jenis ikan melalui pemberitaan Injil kita kita dapat menjangkau seluruh umat manusia dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan ras agar mereka dapat menerima Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus dari Danau Galilea Tuhan Yesus memberkati